Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, mengumpulkan Dewan Pengurus Daerah atau DPD Golkar. Dan untuk mengetahui informasi bagaimana hasil pertemuan Kubu Ical dan para Ketua DPD Golkar, kita langsung bergabung dengan reporter berita satu, Erik Himawan, langsung dari Hotel Sahid Jakarta. Erik, apa hasil pembicaraan Ical dengan para Ketua DPD Golkar malam ini? Ya, Dora dan Pemirsa memang hasil dari rapat reskonciliasi ataupun rapat nasional dari antara kubu Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, malam ini mereka ada beberapa agenda. Salah satunya adalah membahas surat yang diberikan oleh Man Kinuham terhadap kubu Agung Langsono. Ya, mereka menganggap bahwa surat ataupun pernyataan yang mengesahkan kubu Agung Langsono sebagai Partai Golkar, mereka sangat kecewa dan mereka akan membandingkan ataupun menggugat pernyataan ini ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Ya, memang sementara itu, selain itu, hari ini juga mereka mengadekankan bahwa adanya dokumen-dokumen palsu yang dikeluarkan ataupun dikeluarkan di Partai Golkar Kubu Agung Langsono yang pada Munas T9 di ancol beberapa waktu yang lalu mereka menganggap ada dokumen serta tanda tangan dan KTP palsu yang diberikan pada saat pelaksanaan Munas Golkar. Di ancol beberapa waktu yang lalu mereka akan mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri Jakarta Barat dan mereka juga akan membawa kasus ini ke Mabes Polri. Erick, kami mendapat informasi tadi ada sedikit kericuhan terjadi dalam pertemuan Golkar ini. Anda mempunyai informasinya, Erick? Ya, Dora, dari dalam permisah tadi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat memang tersempat terjadi kericuhan. Ada seorang pemuda yang memukul Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri yang memang pemuda ini memukul Ali waktu sedang Ali sedang berada di belakang panggung di Golkar ini. Ya, memang klipis dari Ali Mokhtar sempat terluka dikarenakan sedilah bambu yang mengenai wajah Ali Mokhtar. Ya, tadi juga sempat ada kericuhan yaitu beberapa masa pendukung dari Ali Mokhtar yang sempat datang ke hotel site ini yang sempat memecahkan tangga kaca dari tangga di hotel site ini. Dan tadi juga sempat pihak keputusan sudah mengamankan pemuda yang tadi sempat membukul Ali Mokhtar dan saat ini juga Kongres ataupun Ketua Umum Abu Rizal Bakri Partai Golkar versi Bali juga tadi telah meninggalkan hotel site ini sekitar 15 menit yang lalu. Namun untuk kericuhan yang saat ini keadaan sudah mulai kondusif dan saat ini juga para peserta rapat konsolidasi nasional Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri memang sedang melakukan ataupun sedang berbincang-bincang untuk mengetahui saat hari ini mereka akan melanjutkan gugatannya ke Mabels Polri. Dora Baik, Erik Himawan, terima kasih atas laporan Anda. Erik Himawan melaporkan langsung dari Hotel Syahid Jakarta.